Di sini pada tahap pertama, saya akan melihat bagaimana konsep MOU dan kontrak itu nanti kita melihat aplikasinya kepada unit pengiriman residen. Nah di sini kita harus tahu dulu di mana konsep umum tentang MOU atau yang sering kita sebut di dalam bahasa sehari-hari dengan nota kesepahaman. Lalu kita harus tahu juga apa itu kontrak dan perjanjian, nanti bagaimana aplikasinya kita lihat perbedaan dan persamaan antara MOU dengan kontrak atau perjanjian tersebut, serta hal-hal apa yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun suatu MOU dan kontrak. Nah di sini nanti kita juga tidak terlepas dari permasalahan apa yang timbul apabila suatu pekerjaan atau suatu prestasi itu dilakukan dalam bentuk pengikatannya, dalam bentuk MOU atau kontrak serta bagaimana solusinya. Nah di sini seperti tadi saya sampaikan, kita sering mendengar kata-kata MOU atau nota kesepahaman di mana MOU itu kalau kita lihat dari definisi dalam bahasa hukum atau complex law dictionary itu suatu informal written atau suatu kesepakatan tidak tertulis yang di mana itu terjadi sebagai dasar pendahuluan suatu perikatan atau perjanjian. Nah sementara kalau kita merujuk dari beberapa kata para ahli di sini, MOU itu atau nota kesepahaman itu menurut Munir Fuadi itu suatu perjanjian pendahuluan. Dalam arti nanti MOU itu harus diikuti dengan perjanjian lain yang mengatur secara detail bagaimana MOU tersebut dituangkan yang hal-hal pokoknya diatur di dalam perjanjian itu sendiri. Sementara kalau Herman Raja Gugug itu menyebutkan bahwa MOU itu merupakan suatu saling pengertian dari para pihak. Jadi mereka sepakat sadar mengikatkan diri satu sama lain dalam bentuk nota kesepahaman di mana nota kesepahaman itu dianggap sesuatu yang mengikat para pihak tersebut. Pihak pertama dan pihak kedua itu para pembuat kesepakatan tersebut. Nah sementara kalau kita merujuk dari peraturan perundangan dalam hal ini kalau kita merujuk ke dalam kahwa perdata, MOU atau nota kesepahaman itu tidak diatur secara definitif apa itu MOU. Nah selanjutnya kontrak, apa itu kontrak? Kontrak adalah perjanjian. Jadi kita sering menyebut, ada yang menyebutkan kontrak atau perjanjian. Namun kalau dalam praktek atau dalam kenyataan tidak ada perbedaan atau definisi antara kontrak atau perjanjian. Walaupun dalam teori sering membedakan kontrak dan perjanjian itu. Nah disini kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi. Atau prestasi ini kita sering sebut pekerjaan atau suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Nah disini kita merujuk juga peraturan perundangan dan pendapat para ahli definisi dari kontrak atau perjanjian itu sendiri. Untuk perjanjian memang diatur di dalam pasal 13.13 kahwa perdata menyebutkan perjanjian itu adalah suatu perbuatan. Dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi suatu perbuatan yang mengikatkan diri satu orang atau lebih. Disini black law disini juga menyebutkan kalau kontrak atau perjanjian itu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban. Jadi dari suatu perikatan itu menimbulkan adanya suatu kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal yang khusus. Jadi tindak lanjut dari nota kesepahaman tadi. Jadi boleh melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu diatur detail dalam perjanjian. Namun kalau pendapat para ahli disini kita mengutip dari pendapatnya Subekti. Beliau mengatakan perjanjian itu adalah suatu peristiwa. Dimana seorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jadi ada objek dalam pengaturan perjanjian tersebut. Nah disini kita akan melihat hal apa yang harus kita lihat di dalam pengaturan MOU dan kontrak. Itu secara definitif kita melihat ada persamaan dan perbedaan antara pengaturan atau dasar hukum pengaturan MOU dan kontrak atau perjanjian. Disini dasarnya adalah perikatan tadi kita sebutkan. Untuk sahnya suatu perikatan MOU itu juga mendasarkan kepada pasal 1320 atau syarat sahnya suatu perjanjian. Sama dengan perjanjian juga mensyaratkan dalam pasal 1320 KHA Perdata. Juga disini mensyaratkan dalam pasal 1338 sama seperti perjanjian. Di dalam MOU kita kata-kata kesepahaman atau notak kesepahaman atau MOU itu sendiri Memorandum of Understanding itu diatur. Kita melihat di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian tersebut. Di mana disebutkan disini notak kesepahaman atau perjanjian itu tunduk kepada luas domisili atau luas lingkup dari perjanjian tersebut. Bisa nasional ataupun internasional atau mengatur mengenai hal publik maupun hal privat. Lalu definisi pengaturan MOU juga bisa berdasarkan doktrin dan kebiasaan. Sementara tambahan untuk pengaturan MOU dan kontrak ini, kalau untuk kontrak itu kita bisa melihat definitifnya pengaturannya bisa di dalam kitab undang-undang hukum dagang, bisa dalam undang-undang doktrin dan kebiasaan. Perbedaannya disini kita melihat kalau MOU itu baik dalam ketentuan 1320 dan pasal 1338 KHA Perdata, itu tidak menyebutkan secara tegas pengertian atau definisi dari isi substansi dari MOU. Sementara kalau di dalam pasal 1320 KHA Perdata 1338 itu mengatur tegas mengenai substansi dari kontrak atau perjanjian, itu secara pengaturan dasar hukumnya. Nah disini yang tadi saya sebutkan, persamaan antara MOU dan kontrak. Disini dasarnya pengikatan-perikatan antara kedua belah pihak tersebut, pihak pertama atau lebih, itu di pasal 1320 ini kita sebutnya sebagai syarat sahnya perjanjian. Yaitu yang pertama ada kesepakatan atau konsensus, kedua kecakapan atau kapasiti, ketiga ada hal tertentu atau certainty of terms, dan yang ketiga sebab yang halal atau kausa yang halal. Nah asas syarat sah yang pertama dan kedua kita sebut syarat subjektif, ini harus ada. Dan yang kedua, ketiga dan keempat itu merupakan syarat objektif. Ini breakdownnya, disini kita melihat bahwa berdasarkan kesepakatan, kesepakatan itu harus bebas. Tidak terdapat kekilafan, paksaan, ataupun penipuan. Jadi harus bebas para pihak, atau kita sebut dengan fakta sum servanda. Jadi para pihak itu tidak dalam kondisi terpaksa, tertekan, ataupun ada hidden mission. Hidden mission, jadi dia harus benar-benar bebas tanpa terikat oleh pihak yang lain. Jadi kesepakatan itu harus bebas dibuat oleh para pihak. Nah disini, kita melihat kalau kekilafan, inti atau pokok perjanjian itu terhadap suatu konsep itu tidak karena kekilafan. Jadi benar-benar dibuat sesuai dengan apa yang diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya. Nah yang kedua, kecakapan. Disini kita melihat kecakapan para pihak. Para pihak kita sebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum disini, di dalam ilmu hukum itu dibedakan atas dua, orang dan badan hukum. Nah orang atau person disini dikecualikan di dalam pasal 1330, yaitu orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, dan orang perempuan. Nah nanti kita melihat disini, di mana siapa yang berhak, yang cakap membuat suatu MOU atau kontrak tersebut. Apakah orang perorangan atau badan hukumnya. Nanti kita melihat disini, aspek aplikasinya di dalam unit pengiriman residen. Nah berikutnya disini adalah hal tertentu atau kita biasa menyebutnya dengan kausa yang halal. Ini dasar hukumnya kita melihat di dalam pasal 1333 KUH Perdata. Tadi ada prestasi, prestasi ini adalah hak dan kewajiban yang mengatur dari objek perjanjian tersebut. Nah disini kita melihat di dalam pasal 1234 KUH Perdata, prestasi atau hak dan kewajiban itu yang objek dalam perjanjian, disitu bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jadi objek dari pengaturan perjanjian tersebut untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, atau nanti kita melihat aplikasinya di pengiriman residen ini, apakah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, itu secara tegas diatur di dalam pasal 1234 KUH Perdata. Nah disini sebab yang halal, legal-legality yang dimaksud dengan sebab adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Jadi disini dasar hukumnya adalah 1377 KUH Perdata. Isi dari perjanjian itu harus memuat sesuatu kausa yang diperbolehkan atau legal, baik tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, ketelian, dan kehati-hatian. Jadi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Nah disini pelaksanaan perjanjian, ini harus dengan asas etikat baik. Nah disini harus memuat elemen dari perjanjian sesuai dengan pasal 1339 dan 1347. Jadi disini isi perjanjian itu harus diatur secara detail. Makanya nanti kita melihat apakah MOU itu sudah cukup mengikat para pihak, ataukah harus dilanjutkan dengan suatu perjanjian atau kontrak. Karena disini kita melihat di dalam persamaan MOU dan kontrak, tadi dasarnya adalah 1320 dan pasal 1338, yaitu adalah adanya suatu syarat sahnya perikatan, dan disini legalnya itu adalah dalam hal suatu melakukan prestasi isi dari perjanjian tersebut. Nah sementara kalau perbedaannya kita melihat disini, kalau untuk perbedaan antara MOU dan kontrak, disini kita melihat pertama dari subjek hukum atau pelaku. Dari subjek hukum atau pelaku, kita tahu bahwa MOU itu adalah semacam nota kesepahaman. Nota kesepahaman ini lebih luas pengaturannya, bisa dilakukan atau dibuat oleh badan hukum privat maupun badan hukum publik, yang levelnya bisa secara nasional ataupun internasional. Tetapi kalau dalam perjanjian atau kontrak itu lebih spesifik atau lebih detail, di mana subjek hukum atau pelaku disini kita bedakan atas dua, kreditur dan debitur, yaitu pihak pertama yang akan berhak atas sesuatu dari apa yang dilakukan oleh pihak kedua. Jadi di dalam kontrak atau perjanjian itu jelas ada debitur, ada kreditur, dalam hal ini ada pihak pertama, ada pihak kedua. Ada yang menyuruh melakukan misalkan dalam perjanjian kerja, ada yang menyuruh melakukan dan ada yang melakukan pekerjaan. Nah selanjutnya kita melihat dari aspek kedua, yaitu dari sisi perbedaan antara MOU dan kontrak, yaitu dari objek pengaturannya. Kalau di dalam MOU ini berisi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, jadi lebih luas memang, bisa dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan atau sebagainya. Sementara kalau objek pengaturan dari kontrak atau perjanjian ini lebih spesifik. Apakah itu bentuknya menyerahkan sesuatu, barang jasa atau apapun, atau melakukan sesuatu dalam hal ini pekerjaan, ataupun tidak melakukan sesuatu. Jadi perjanjian itu bisa berupa larangan, atau dalam hal ini tidak melakukan sesuatu pihak pertama, tidak boleh melakukan bla 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 untuk pihak kedua. Itu sebagai contoh detil, apa pengaturan dari objek perjanjian tersebut. Nah yang ketiga di sini dari aspek wilayah berlakunya, atau untuk MOU itu wilayah berlakunya bisa publik, wilayah publik dalam ini apakah levelnya nasional ataupun internasional. Dan bisa wilayah privat, antara badan hukum perorangan dengan badan hukum lainnya. Sementara kalau dalam kontrak atau perjanjian itu lebih privat, yaitu mengatur para pihak yang tunduk atau membuat suatu perjanjian tersebut, hanya para pihak tersebut. Jadi kalaupun ada pihak ketiga, nanti ada perjanjian khusus, yaitu perjanjian turunan dari perjanjian generalnya. Nah selanjutnya di sini dalam aspek materi. Dalam aspek materi, kalau MOU itu hanya memuat hal-hal yang pokok saja. Jadi hal-hal yang pokok saja yang diatur, sementara kalau di dalam perjanjian itu harus detil, memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara terperinci, terperinci yang dituangkan dalam bentuk klausul-klausul, yang nanti dituangkan dalam bentuk anatomi perjanjian itu, yaitu masuk dalam lampirannya. Sementara dalam aspek jenis, kita melihat bahwa kalau MOU, ini menurut negara yang membuatnya, ada MOU yang bersifat nasional, ini sama dengan luasnya tadi, ada MOU yang bersifat internasional. Lalu ada juga MOU yang kita melihat dari kehendak para pihak. Jadi MOU yang menurut kehendak para pihak, ini MOU itu dengan maksud untuk membina ikatan moral saja, jadi hanya untuk pengikatan saja. Tapi kalau MOU menurut kehendak para pihak, ini biasanya di antara mereka, karena itu tidak ada pengikatan secara yuri, biasanya pengikatan kepentingan antara para pihak saja, yang nanti selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk kontrak, seperti di 2.2B. MOU dengan maksud agar para pihak menginginkan dirinya terikat dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan umum saja, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PKS, atau perjanjian kerjasama. Nah selanjutnya, MOU dengan maksud agar para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tapi hal itu belum dapat dipastikan. Keadaan-keadaan atau kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan bagaimana pelaksanaannya. Jadi dalam hal ini hanya untuk mengikat, tapi kondisi ke depan belum bisa diprediksi, hanya untuk mengatasi ada dasar hukum pengikatan, MOU bisa dibuat. Nah sementara kalau kontrak, di sini berdasarkan jenisnya itu kontrak ada 5 macam. Dari jenisnya ini nanti kita bisa melihat jenis kontrak apa, atau perjanjian apa yang akan dituangkan. Sebagai contoh di sini ada kontrak menurut sumbernya, kontrak menurut namanya, kontrak menurut bentuknya, kontrak timbal balik, dan kontrak berdasarkan sifatnya. Jadi nanti di sini kontrak apa yang akan dibuat, nanti kita akan melihat berdasarkan jenisnya. Nah yang berikutnya, kita melihat dari aspek jangka waktu. Kalau MOU, itu harus ditentukan secara jelas, kapan mulai dan berakhirnya, tergantung kesepakatan para pihak. Kalau MOU di sini, jelas, misalkan MOU atau notak sepahaman ini, berlaku dalam jangka waktu 3 tahun, sejak penanda tanganan. Nah sementara, kalau di dalam kontrak, itu mulai berlakunya suatu kontrak, harus ditentukan secara jelas. Tetapi berakhirnya, dapat ditentukan waktunya. Sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Jadi kekuatan jangka waktu kontrak, dapat berbatas maupun tidak terbatas. Dan pembatasan akhir suatu perjanjian, ini bisa karena, nanti kita lihat, batasnya pengakhiran suatu perjanjian, tidak bisa berakhir, sebelum berakhirnya, batas waktu yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Nah ini, kita melihat dalam aspek kekuatan mengikat, yang mana yang lebih menguat. Kalau di dalam MOU, kita memang melihat kekuatan hukumnya sangat lemah. Kenapa? Karena di sini, tidak mempunyai akibat atau sanksi hukum, yang tegas karena adanya merupakan ikatan moral. Artinya, di dalam MOU, tidak ada sanksi, tidak ada muncul keloksul sanksi, apabila para pihak tidak mematuhi. Karena di sini, ini merupakan nota kesepakatan para pihak. Jadi di sini, kekuatan hukumnya hanya berupa sanksi moral saja, para pihak yang melakukan, tidak menjalankan MOU tersebut. Tetapi, di dalam perjanjian, atau kontrak itu lebih detil, diatur, memuat sanksi hukum. Yang tegas, ada kontra prestasi yang diberikan, bagi para pihak yang tidak menjalankan, kontrak atau perjanjian tersebut. Sementara kalau MOU tidak, itu hanya moral saja, sanksi moral dari, para pihak yang tidak menjalankan. Nah, selanjutnya dari struktur anatomi kita, bagian terakhir di sini, di dalam membuat suatu draft MOU, ataupun perjanjian, atau kontrak, di sini kalau struktur anatominya, itu harus judul dari MOU itu. Ada kata pembukaan, atau ada awalan di sini, ada klausul pembuka, lalu di sini harus ada identifikasi, atau identitas para pihak yang membuat. Pihak yang nama, minimal ada nama, pekerjaan instansi alamat, atau domisili dari pihak pertama, itu kita sebut pihak pertama, ada para pihaknya di sana, misalkan MOU itu mengikat para tiga pihak, juga harus jelas identitas, atau para pihak yang membuat MOU tersebut. Kalau dia tiga orang, atau tiga institusi, harus dibuat semuanya. Lalu ada substansi, nah substansi ini biasanya, dituangkan dalam bentuk klausul. Klausul yang muncul, tidak akan memuat sanksi, di dalam MOU tersebut. Substansi ini biasanya, di dalam MOU itu, hanya mengatur hal-hal pokok saja. Apakah mengenai jangka waktu, apakah mengenai objek pengaturannya, tapi tidak akan muncul sanksi, dan bagaimana mekanisme, tindak lanjut dari MOU tersebut. Lalu ada penutup atau closing, dan ada tanda tangan para pihak. Jadi sebanyak apa, identitas yang dimasukkan, di dalam MOU tersebut, para pihaknya, maka para pihak yang dimasukkan, itu yang akan bertantangan, di atas MOU tersebut. Nah yang kedua, selanjutnya, di dalam struktur anatomi kontrak, atau perjanjian, ini memuat judul. Sama seperti, struktur anatomi dari MOU. Lalu ada pembuka, dalam pembuka, ini disebutkan, kontrak itu mengenai hal apa, lalu ada komparasi. Komparasi ini juga menyebutkan, para pihak, sama seperti di MOU. Lalu di sini ada premis dasar, atau pertimbangan, kenapa perjanjian itu muncul. Lalu ada muncul isi. Nah di isi ini, di isi detail, per klausul, misalkan mengenai hal-hal yang umum, sampai dengan spesifik pelaksanaan, dari perjanjian tersebut. Ada muncul hak dan kewajiban para pihak, ada muncul pengaturan objek perjanjian tersebut, sampai muncul sanksi, apabila para pihak tidak melaksanakan prestasinya tersebut. Dan di dalam sanksi ini, biasanya yang muncul adalah sanksi-sanksi yang berupa sanksi perdata, dalam aspek gugatan atau sanksi perdata. Lalu ada penutup dan tanda tangan para pihak. Nah di lampiran, di dalam struktur anatomi MOU, dengan kontrak, perbedaannya kalau di dalam kontrak itu ada lampiran. Lampiran ini detail, mengatur mengenai objek perjanjian tersebut. Jadi hal-hal apa yang diatur? Misalkan dalam contoh, misalkan kita aplikasinya dalam unit pengiriman residen, nanti akan jelas bagaimana alur pengiriman, jadi mekanismenya itu dituangkan detail di dalam lampiran tersebut. mekanisme pengiriman dengan rumah sakit jejaring, atau rumah sakit pendidikan tersebut, bagaimana nanti mekanisme untuk, kalau dalam hal ini misalkan ada model kredensial, itu harus detail diatur bagaimana perizinannya, bagaimana mekanisme perlindungan aspek residennya, terus sebenarnya dimasukkan di dalam bagian lampiran. Jadi detail memang di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Nah di sini kita akan melihat, dari perbedaan tersebut, kita tahu bahwa antara MOU dan kontrak walaupun sama, tapi yang jelas penekanannya di sini, perbedaannya adalah bahwa, ada dua hal-hal yang harus diperhatikan dalam MOU dan kontrak, ini akan membedakan nanti kekuatan hukum dari MOU dan kontrak. Karena di sini kita melihat, kalau dari MOU sendiri, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, MOU itu merupakan pendahuluan perikatan. Jadi jelas dari kata-kata pendahuluan perikatan, sebagai landasan kepastian, di sini para pihak hanya ada sanksi moral, apabila tidak melakukan. Jadi kita akan melihat bahwa dari MOU tersebut, kekuatan hukumnya sangat kecil, atau sangat lemah dibandingkan perjanjian. Lalu isi atau materi dari MOU hanya memuat hal-hal yang pokok saja, karena sebagai pendahuluan dari suatu perikatan. Nah di dalam MOU itu memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara. Jadi hanya mengatur sementara dalam durasi kapan. Dan itu harus memang didetilkan dalam bentuk perjanjian. Nah MOU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal. Tadi kita merujuk dari definisi atau pengertian di awal, kita melihat MOU itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Itu hanya kesepahaman, keterikatan atau ketundukan seseorang, para pihak di dalam membuat suatu perjanjian, diawali dengan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam MOU. Jadi memang di sini sifatnya memang tidak dibuat secara formal. Serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Jadi kalau misalkan para pihak hanya diikat oleh MOU, jadi kalaupun salah satu pihak tidak menjalankan, yang diinginkan adalah dia menjalankan suatu prestasi dalam hal ini suatu kewajiban, tapi tidak dilakukan, kita tidak bisa menuntut pihak lain untuk melakukan prestasi terbut. Karena kalau perikatannya hanya dalam bentuk MOU, karena memang tidak ada sanksi atau hal kewajiban memaksa yang dituangkan di dalam MOU tersebut. Berbeda halnya, kalau misalkan MOU dilanjutkan dengan perjanjian atau kontrak, nah ini adalah suatu hal yang sangat rigid atau memaksa, bahwa dalam hal ini untuk memaksa pihak berikutnya untuk melakukan prestasi, kita bisa menuntutnya dan bisa menuangkan dalam hak dan kewajiban itu atau sanksi-sanksi di dalam perjanjiannya, bukan dalam MOU. Nah, di sini terakhir hal yang perlu diperhatikan dalam MOU, karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MOU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan. Jadi memang di sini MOU itu memang masih fleksibel, dan kekuatan mengikatnya sangat lemah. Nah, selanjutnya, kalau yang hal perlu diperhatikan dalam kontrak, yang sering ditemukan di masyarakat, bahwa perjanjian itu tidak mengikat para pihak. Nah, karena di sini yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, itu adalah kontrak harus dibuat oleh pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang tadi, memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata. Lalu, kontrak berisi pokok yang disetujui, jadi dituangkan detil, apa isi dari prestasi, hak dan kewajiban para pihak itu dituangkan dalam tadi, kalau dalam anatomi, struktur anatomi penyusunan draft perjanjian atau kontrak itu dituangkan. Bagaimana mekanismenya, apa yang diatur itu harus berdasarkan kesepakatan, bukan pihak pertama saja, tapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, di sini yang perlu dipahami, kontrak, MOU yang dilanjutkan dengan kontrak itu merupakan pertimbangan hukum dan perjanjian timbal balik. Jadi jenisnya, jadi kaitan tadi dengan jenis perbedaan antara MOU dan kontrak, berkaitan dengan jenis perjanjian di sini, nanti untuk aplikasinya di dalam unit pengiriman residen ini adalah perjanjian timbal balik. Artinya, kedua belah pihak dituntut untuk menjalankan suatu hak atau suatu prestasi, hak dan kewajiban di dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Jadi ini merupakan jenis perjanjian timbal balik. Nah, selanjutnya kontrak memuat hak dan kewajiban timbal balik dan mengikat para pihak. Nah, dari sini kita melihat bahwa dari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam MOU dan kontrak, kita melihat bahwa ada beberapa permasalahan yang sering timbul dalam MOU dan kontrak serta solusinya. Yang pertama dilihat dari isinya. Kita lihat dari isinya. Sorry. Kita lihat dari isinya. Jadi ada beberapa permasalahan. Di sini saya melihatnya dari tiga. Tiga permasalahan yaitu isi, kecakapan para pihak, dan kekuatan hukum. Jadi dari definisi tadi, permasalahan yang sering timbul di masyarakat dalam penyusunan MOU dan kontrak. Di sini, kalau untuk isi, di sini untuk solusinya kita melihat sesuai kesepakatan para pihak. Dan memenuhi syarat sahnya perjanjian 1320. Jadi kita harus tahu dulu apa syarat sahnya perjanjian. Dari isi, kita harus menuangkan apapun yang diatur di dalam MOU, yang ditindaklanjuti dengan kontrak, itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi tidak dibuat oleh salah satu pihak saja. Jadi pihak yang ikut terikat, yang tanda tangan di dalam perjanjian itu tahu apa saja yang akan diatur di dalam isi perjanjian tersebut. Nah yang kedua, di sini adalah kecakapan para pihak. Di sini kita melihat bagaimana para pihak itu cakap dalam membuat MOU dan kontrak. Nah, seringkali di sini kita melihat bahwa MOU itu hanya dibuat sebatas MOU saja, tapi tidak ditindaklanjuti dengan adanya suatu perjanjian yang detil. Nah, apabila pihak pertama, perikatan yang terjadi antara pihak pertama dan kedua, di sini hanya diikat oleh MOU saja, dalam hal ini MOU tidak dilakukan dengan kontrak, maka apabila pihak kedua itu dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pihak lainnya, maka ini tidak dapat penuntutan, tidak bisa dilakukan penuntutan. Kenapa? MOU ini tidak ada sanksi yang dapat diberikan oleh pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut. Nah, di sini kecakapan para pihak itu memang harus dimiliki di dalam membuat MOU dan kontrak. Nah, kecakapan para pihak yang seperti apa, nanti dilihat di pasal 12.27 KUH Perdata. Lalu di sini, kekuatan dalam poin ketiga, permasalahan yang sering muncul dalam MOU dan kontrak yaitu kekuatan hukumnya. Nah, seringkali kita melihat, oh MOU itu setara kekuatan hukumnya dengan kontrak. Tidak, tadi dari penjelasan sebelumnya, MOU hanya memuat hal-hal yang pokok saja, tidak memuat sanksi. Jadi kekuatan hukumnya lebih lemah, karena tidak ada sanksi hukum yang muncul terhadap para pihak yang ada di dalam MOU. Sementara kalau kontrak, itu detil, mengatur hal-hal yang detil terkait dengan prestasi para pihak, dan di sana kekuatan hukum dari MOU dapat mengikat para pihak apabila isi dari MOU tersebut telah memenuhi unsur perjanjian. Jadi apabila seseorang membuat suatu MOU, kadang permasalahan yang muncul di sini adalah MOU itu dibuat detil. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan. Padahal di dalam prakteknya, kalaupun misalkan terjadi gugatan, MOU itu dibawa ke persidangan, MOU memang sebisa sebagai alat bukti, namun di sini, hakim atau jaksa di dalam penuntutan itu akan menyalahkan MOU yang dibuat. Itu tidak memenuhi unsur-unsur dalam suatu perikatan atau suatu anatomi struktur dari MOU. Sehingga di sini sering disalahkaprahkan, MOU itu disamakan dengan kontrak. Nah, selanjutnya di sini, jadi dalam praktek pun di sini, MOU pun juga, walaupun sebagai alat bukti yang sah, tidak bisa memenuhi unsur-unsur perikatan. Jadi, kalaupun terjadi gugatan perdata, penuntutan, maka tidak bisa menuntut pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut. Nah, solusinya apa? Ya, kalaupun misalkan ada pengaturan mengenai objek pengaturan dari suatu perikatan, apakah itu melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu objek dalam suatu perjanjian, sebaiknya dituangkan dalam MOU dan dilanjutkan dengan perjanjian. Nah, di sini, tidak terlaksananya perjanjian. Tadi, kita melihat bahwa tidak terlaksananya suatu perjanjian, kalau dalam MOU tidak ada penuntutan. Kenapa? Karena kalaupun dalam MOU itu hanya ikatan moral saja. Tapi, kalau ditindaklanjuti, dilanjutkan dengan perjanjian, ada kondisi atau situasi tidak terlaksananya perjanjian itu karena, yang pertama, dua alasan tidak terlaksananya perjanjiannya karena wanprestasi, yang kedua adalah overmah atau keadaan memaksa. Kalau wanprestasi di sini, kita melihat tadi ada para pihak. Nah, para pihak tersebut harus dia menjalankan objek atau dalam hal ini menjalankan prestasinya, hak dan kewajibannya. Nah, di sini, kalau para satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, dalam hal ini tidak melaksanakan perjanjian, tidak sempurna melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau melakukan hal yang tidak boleh atau yang dilarang dalam perjanjian, ini kita sebut dalam kondisi wanprestasi. Nah, pengaturannya kita melihat di dalam pasal 1238 Kewa Perdata, di mana pihak yang dinyatakan lalai dengan aturan yang sudah disebutkan, di sini dia, kita katakan lalai, telah melakukan wanprestasi, maka kita bisa melakukan penuntutan. Penuntutan yang muncul dalam para pihak yang melakukan wanprestasi di sini adalah, bisa berbentuk ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pembatalan pelaksanaan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara, kalau ini diselesaikan secara litigasi. Nah, selanjutnya di sini, hukuman terhadap wanprestasi tersebut, tadi kita sampaikan bisa membayar ganti rugi, ganti rugi itu kita bisa menilai dalam bentuk material maupun yang bersifat imaterial. Ini tapi, ganti rugi yang muncul itu tidak tak terbatas, tapi ada pembatasan ganti rugi, itu pengaturannya dibesarkan pasal 1247 dan 1248 kahwa perdata. Nah, di sini kita melihat pembatalan perjanjian, tadi bisa tujuannya membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian. Jadi dibatalkan perjanjian itu berdasarkan sepakatan kanan, salah satu para pihak telah melakukan wanprestasi. Lalu peralihan resiko dan pembayaran ongkos perkara apabila itu disidangkan dalam suatu pengadilan. Nah, kondisi kedua, tidak terlaksananya perjanjian itu karena overmah dalam hal ini keadaan memaksa. Overmah di sini kita harus, dikatakan overmah itu apabila memenuhi tiga unsur, yaitu tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur, misalkan overmah di sini, di luar kesalahan debitur tapi dengan kondisi eksternal yang lain, lalu faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jadi artinya kondisi itu datang secara tiba-tiba, dalam hal ini overmah itu bisa seperti kejadian yang tidak terduga, ada demo masal, ada kejadian misalkan tidak terlaksana suatu pekerjaan itu karena kondisi force major yang sering disebutkan, kondisi yang tidak dimungkinkan di luar prediksi dari para pihak. Nah di sini tadi kita sebut, hapusnya perikatan itu bisa hapus karena jangka waktunya telah berakhir, tapi bisa juga perjanjian para pihak itu habis karena telah terlaksananya sepenuhnya objek perjanjian tersebut, melakukan pekerjaan atau jangka waktu yang ditentukan, bisa juga karena kesepakatan dua belah pihak, menghentikannya berdasarkan kesepakatan yang ditentukan secara bersama atau pemutusan secara sepihak, misalkan dari salah satu pihak melakukan wanprestasi atau overmah, dan adanya putusan pengadilan. Nah di sini itu menurut berdasarkan prakteknya, namun dalam pasal 1381, Kauha Perdata berakhirnya atau hapusnya perikatan itu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai, pembaruan hutang, perjumban hutang, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terhutang, batal dan pembatalan, berlakunya syarat batal dan lewat waktu atau daluarsa. Nah di sini aplikasinya, kita melihat terakhir untuk aplikasinya MOU dan kontrak untuk unit pengiriman residen di sini, untuk pengiriman residen di sini kita membuat dalam bentuk tahap pertama adalah nota kesepahaman atau MOU. Siapa yang akan membuat MOU di sini? MOU di sini dibuat oleh para pihak, dalam hal ini ada tiga pihak yang terikat, yaitu FK, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Setempat dan Rumah Sakit Pendidikan. Di dalam MOU memuat hal-hal yang pokok saja, bagaimana pengiriman tersebut, berapa jangka waktu, jangka waktu MOU itu dibuat, pengiriman untuk residen itu berapa lama, itu dituangkan dalam MOU. Nah sementara MOU ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam bentuk kontrak. Nah kontrak pun di sini ada tiga pihak yang mengikat, yaitu pihak tadi yang membuat MOU itu mendetilkan, FK melakukan apa, Rumah Sakit Pendidikan melakukan apa, Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan apa itu jelas. Nah siapa melakukan apa, bagaimana mekanismenya ini didetilkan dalam lampiran-lampiran. Jadi misalkan dalam kontrak itu, Dinas Kesehatan dalam mengeluarkan SIP sementara atau SIP residen tersebut, itu nanti ada muat bagaimana untuk alur mekanisme SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota Setempat. Begitu juga mekanisme di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya. Harus disebutkan juga bagaimana mekanisme tadi perjanjian itu didalam tuangkan dalam lampiran, begitu juga apa yang dilakukan oleh FK. Jadi prestasi-prestasi, klausul-klausul isi detil dari kontrak itu dituangkan oleh para pihak tersebut. Nah dari sini kita melihat, dapat kita simpulkan dari aplikasi MOU dan kontrak itu, kekuatan mengikatnya sebelum mengambil keputusan mengenai pengaturan suatu pekerjaan, pekerjaan ini adalah objek suatu perjanjian atau objek suatu kontrak, apakah itu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu harus menggunakan perjanjian atau MOU itu harus dipastikan dulu. Dalam hal ini dipastikan apakah objek yang akan disepakati itu bersifat material atau non-material. Kalau dia bersifat material, sebaiknya menggunakan perjanjian, detil diatur. Karena ini akan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Jadi kita dapat menuntut sangsi hukum atau menuntut kewajiban atau hak kita sebagai para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut pada saat apabila ada sengketa di kemudian hari. Siapa yang melakukan apa nanti detil diatur di dalam perjanjian tersebut. Nah para pihak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Jadi batas-batas tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak tadi, dalam hal ini kalau kita melihat di sini, jelas FK, Rumah Sakit Pendidikan dan Dinasehatan itu jelas tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kewenangan yang dimiliki itu akan jelas diatur di dalam perjanjian tersebut. Jadi kalaupun terjadi sengketa atau konflik atau permasalahan hukum ke depan, jadi jelas, porsi masing-masing pertanggung jawaban hukumnya. Sejauh mana luas perlindungan hukum yang diberikan oleh FK, Rumah Sakit Pendidikan dan Dinasehatan. Jadi akan dilihat ini kesalahannya siapa. Nah dari sana kita akan melihat, karena dia yang mengatur secara material. Nah sementara jika bersifat non-material, tadi hal-hal yang pokok saja itu hanya dapat dituangkan dengan MOU. Jadi tidak perlu sampai perjanjian. Selain itu, seperti yang telah disebutkan di atas, penggunaan MOU juga dapat digunakan apabila masih ada keraguan dari para pihak untuk melakukan suatu hubungan perdata. Jadi hal ini bertujuan untuk menghindari dampak-dampak hal yang tidak diinginkan dari hubungan perdata yang dilakukan. Karena kalaupun terjadi sengketa atau konflik atau permasalahan hukum, yang akan muncul di sini adalah pertanggungan perdata, yaitu gugatan perdata yang munculnya itu berupa ganti rugi. Ganti rugi ini, kalaupun misalkan para pihak ini kena dalam semua kewajiban yang dimilikinya, ruas lingkup tanggung jawab hukumnya, ya nanti sistemnya adalah tanggung renteng dari para pihak tersebut. Oke demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.